Gubernur Sulawesi Utara Oli Dundukambi menyerahkan secara simbolis bantuan subsidi upah atau BSU kepada pekerja yang terdaftar sebagai penerima dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Penyerahan BSU dilakukan di alaman kantor pos cabang Manado usai pengumuman upah minimum provinsi tahun 2023 pada Senin pagi. Oli Dundukambi berharap penerima BSU dalam bentuk uang tunai senilai 600 ribu rupiah per pekerja ini bisa memanfaatkan dana ini sesuai untuk kebutuhan pokok keluarga atau rumah tangga di tengah pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19 dan adanya kenaikan harga bahan bakar minyak. Subsidi bagi para buruh, pemerintah Provinsi Sulawesi Utara akan buka pasar murah juga sini buat khusus para buruh-buruh yang ini supaya bisa membeli bahan pokok lebih murah. Pantah. Jadi dengan bahwa kita sediakan pasar murah bagi para buruh yang baru mendapatkan subsidi. Penerima bantuan subsidi upah yang masuk dalam program Perlindungan Pekerja Sosial Keagaman atau PERKASA ini merupakan pekerja di bidang sosial dan keagaman yang ditaftarkan dalam program Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang dibiayai APBD Sulawesi Utara. Tahun 2022 berdasarkan data dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulawesi Utara sebanyak 292.237 pekerja yang didaftarkan dalam program PERKASA akan menerima bantuan subsidi upah dari Kementerian Ketenagakerjaan dengan total anggaran sebesar Rp175 miliar. Kita ada yang namanya program PERKASA, program unggulan dari Pak Gubernur perlindungan BPJS Ketenagakerjaan kepada pekerja sosial keagamaan. Di dalam kepesertaan pekerja sosial keagamaan ada dari berbagai latar belakang profesi dan pendidikan. Adapun proses penyaluran BSU di Sulawesi Utara sedang bergulir, mekanisme penyaluran BSU dilakukan dengan cara transfer ke rekening Bank Himbara milik penerima manfaat ataupun penyaluran langsung melalui kantor pos terdekat. Yana Megasingal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara